. Mesut Ozil memang sempat gencar dikaitkan dengan Raffi Ahmad dan Ranz Cilegon FC. Desas-desus Raffi Ahmad bakal menggaet Ozil ke Ranz Cilegon FC mulai terdengar awal Januari lalu. Bahkan, media Turki Fotospor sempat ikut meramaikan gosip tersebut kala itu. COO Ranz Cilegon FC, Darius Sinatria, sempat angkat bicara mengenai isu yang berkembang mengenai Ozil. Komunikasi dengan Mesut Ozil itu ada tetapi untuk wacana kerjasama. Wacana sebagai pemain tidak menutup kemungkinan dan bisa saja. Tetapi, apakah Mesut Ozil perlu bermain di Ranz Cilegon FC? Apakah Ranz Cilegon FC membutuhkan dia? Menurut saya harus dikaji lagi. Raffi Ahmad pun baru saja membagikan video ucapan Ozil yang menyebutkan bakal menuju Indonesia di media sosialnya. Kehadiran Ozil di Indonesia dalam rangka kolaborasinya dengan Concave Indonesia, perusahaan alat-alat olahraga. Raffi juga sedikit menjelaskan bahwa Mesut Ozil adalah kreatif direktor of Concave Asia. Hei Indonesia, saya akan datang.